Dan apakah guru-guru yang di pesantren bukan ahlut dakwah? Mereka papan atas. Para guru-guru yang ngajar santrinya dengan sahabat, mereka ahlut dakwah. Apakah yang mengadakan acara-acara menegur para penguasa, mengingatkan orang-orang yang batil dan mengingatkan orang yang salah, bukan dakwah, dakwah itu bukan hanya di atas mimbar. Apakah orang yang dengan handphonenya menyebarkan koton-koton positif yang isinya nasihat, lidrayat, taw'izah, ma'izah, ibarayat dan sebagainya. Bukan dakwah. Dakwah itu ahlut dakwah. Mereka apa yang ada, mereka pakai untuk dakwah. Pasukan Al-Mahdi itu, pengikut Al-Mahdi mereka tidak mau diam. Bagi mereka diam di depan kemukaran. Diam di depan kebatilan. Setan. Apa kata Rasulullah? As-sakitu. As-sakitu anil munkar. Syaitanun akhras. Orang yang diam saja. Tidak bergerak, tidak berbuat. Saat ada yang salah dan sesat. Saat ada yang batil di depannya, dia diam saja. Syaitanun akhras. Dia adalah setan, kata Nabi. Dia adalah setan. Maaf Bapak Ibu. Jenggot panjang. Sorban gede. Jubahnya Masya Allah. Melambai-lambai. Tasbihnya Allah Masya Allah. Bagus itu semua. Tapi ketika ada yang salah di depannya, dia diam. Ada yang salah di depannya, dia tidak bergerak. Dia tidak ngomong. Setan tuh, kata Rasulullah. Setan berjubah. Setan bersorban. Na'udzubillah. Jangan tersinggung ya, Bapak. Kan yang ngomong ini siapa? Saya apa Rasulullah? Rasulullah. Jadi saya tidak maaf, Bapak hanya terhipnotis dengan tampilan. Saya sudah soleh kok. Saya sudah baik. Alhamdulillah saya tidak buat dosa. Tapi ada yang mungker di depannya dia. Dia diam. Dia tidak bertindak. Dia tidak bergerak. Demi Allah. Orang ini bukan lagi waliullah. Tapi setan. Waliu setan, kata Rasulullah. Innalillahi wa inna ilahi. Jadi, pengikut Imam Mahdi itu adalah. Ahlul dakwah. Mesti ngomong kita, Pak. Mesti bergerak. Oh, kalau saya tidak menguasai dalil. Saya ini kan bukan ustaz. Saya kan bukan tamatan Universitas Al-Azhar. Saya kan, saya kan. Tidak harus jadi seperti itu, dong. Kita kan tahu mana yang salah. Kita tahu kan mana yang batil. Mana yang tidak benar. Bergeraklah. Tidak bisa sendiri yang bersama. Tidak tahu jalurnya yang benar. Ya sudah, diskusi dengan orang yang bijaksana. Orang-orang yang memiliki pengaruh dan pengalaman dalam dakwah. Biar kita yang menjadi tukang meramikannya. Itu juga ahlul dakwah itu. Pokoknya kita tidak mau diem. Saat ada di depan kita yang salah. Jangan diem. Jangan bungkam. Ya, udahlah. Sekarang kita bergerak. Tidak bergerak. Ini-gini saja kok. Kita tidak akan bakalan menang. Udahlah tunggu Imam Mahdi saja deh.